Intro Kirap obor ASEAN Games tiba di Bandung, jalan dokter junjunan depan pintu tolpaster, kemudian menjalani touch relay ke sejumlah jalan protokol sebelum berakhir di halaman gedung sate dalam sebuah prosesi penyambutan. Intro Sejumlah atlet legendaris dan figur inspiratif turut serta ikut meramekan kirap obor ASEAN Games 2018. Saat menyambangi kota Bandung, mereka berbaur dengan pejabat tinggi setempat. Api ASEAN Games kemudian disemayamkan sehari di mini kaldron di gedung peninggalan kolonial itu. Tinggal dua provinsi yang akan dilewati sebelum pembukaan pada 18 Agustus mendatang yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta di antaranya Kepulauan Seribu. Para atlet yang bergantian membawa lari obor tersebut adalah mantan pebulu tangkis kawakan Taufik Hidayat dan Riki Subagia, Bina Ragawan Adirai, dan mantan pelari Supriyati Sutono. Kemudian pembawa obor lainnya adalah mantan pebola volley Rizko Herlambang dan Robi Meliala, mantan pesepak bola Jajang Nuri Zaman. Selain itu, pembawa obor lainnya adalah Andres Surya. Dia yang diutus Pokari Suite merupakan visual efek artis untuk film-film box office seperti Transformer, Iron Man, dan Star Trek. Petinggis tempat yang mendapatkan kesempatan seperti Presiden Telkom Indonesia Ketut Budi Utomo, Kapolda Jawa Barat Inspektur General Polisi Agung Budi Mariato, dan PLT Gubernur Jawa Barat Iriawan. Masyarakat juga ikut menyambut dengan antusias kedatangan mereka. Portis dalam hal ini, Polda Jawa Barat melaksanakan pengamanan ASEAN Games dan telah membentuk tim khusus untuk pengamanan dalam kirap obor di wilayah jajaran. Ada pasukan khusus, di belakang ada juga kekuatan. Kalau mengantisipasi, kalau ada gangguan di depan, maka yang depan bisa bisa ngambil tindakan. Kalau ada gangguan dari belakang, yang depan, yang belakang juga bisa ngambil siap. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Dribata TV, Salam Dribata. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Dribata TV, Salam 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 Dribata TV.